assalamualaikum good morning everybody today we will meet again in umina kitchen and don't forget like comment and subscribe in my youtube channel let's go to my kitchen Bunda sekarang kita akan membuat apa ikan bakar bumbu padang ya jadi bahan-bahan yang harus kita siapkan saya menggunakan ikan kembung sekilo sekitar satu kilo yang sudah saya bersihkan saya siapkan jeruk bisa jeruk nipis bisa jeruk ini ya jeruk lemon nanti akan kita taburkan ke ikannya biar menghilangkan rasa amis bahan yang harus kita blender nantinya buat bumbu ikan bakarnya kita siapkan bawang putih bawang merah serai daun salam jahe daun jeruk kunyit dan lengkuas ini semua nanti akan saya blender kecuali daun salam dan daun jeruknya ini serai bisa kita blender tapi kita iris dulu nanti bahan-bahannya ya Bunda nah tidak lupa tidak lupa juga penyedap rasa dan garam secukupnya ya terserah saya menggunakan totole rasa jamur kaldu jamur dan garam nah sekarang saya akan melumuri ikan yang sudah kita bersihkan tadi ya Bunda nah ini kita lumuri dulu dengan air jeruk biar nanti lebih terasa seger dan bau amisnya berkurang ya Nah ini bisa kita diamkan dulu nah setelah itu kita aduk biar jeruknya itu merata ke ikannya dan kita tambahkan boleh dengan sedikit garam nah jadi selama marinasi nanti biar garamnya meresap ke ikannya ya Nah ini kita aduk lagi ikannya boleh juga dikasih sedikit penyedap rasa kalau tidak garam sama jeruk aja boleh saya kasih sedikit ya biar eh rasa amisnya berkurang dengan penyedap rasa juga nah ini kita biarkan dulu sementara kita akan memblender bumbu-bumbu yang lainnya ya Nah ini kita sisihkan potong-potong ini seraihnya Bunda sengaja saya blender biar rasanya itu lebih menyerap ke ikan ya nah ini lengkuasnya juga kita blender aja Bunda biar bumbunya itu bener-bener terasa nah kita menyiapkan kalau ikannya banyak dua ini saya kira satu aja cukup ya kita siapkan nanti untuk tambahan bumbunya bunyipnya juga ya Bunda ya nah bawang putih dan bawang merahnya pun akan kita blender ya bagi yang ini besar-besar bunyipnya bunyipnya kalau mau kita blender boleh atau mau kita masukkan aja nanti di pembuatan bumbunya juga boleh nih kalau dalam jeruk saya blender aja biar lebih harum nah ini ya Bunda kita akan blender dulu ya bumbunya sekarang kita akan eh membumbui ikan tadi ya Nah saya menggunakan margarin kita akan panaskan margarinnya kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi secukupnya aja ya ini akan kita panaskan setelah margarinnya panas setelah margarinnya panas kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi tadi ya Bunda nah ini bumbunya sudah kita masukkan kita biarkan agar dia mengeluarkan bau harum nah kita masukkan satu santan tadi ya Bunda satu karah kita masukkan kita masukkan juga daun salamnya kita aduk rata ini saya menggunakan sedikit cabai kalau Bunda mau lebih agak pedas boleh kita masukkan garam penyedap rasa nah ini kita biarkan bumbunya sampai sedikit menyusut ya ini saya masukkan perasan jaruk tadi lagi dikit lagi ya kita kecilkan dulu apinya ini sudah kita rendam ya Bunda akan kita masukkan ke bumbunya satu persatu satu persatu nah ini biar bumbunya meresap nanti akan kita marinasi sebentar ya nah ini jadi sebelum kita bakar kita lumori dulu kita lumori dulu dengan margarin nah kita olesin ya Bunda biar nanti ikannya itu tidak lengket nah nah setelah kita olesin dengan margarin untuk menata ikannya boleh sementara apa namanya tuh apinya kita kecilin atau matiin ya nah nanti kita nyalakan lagi nah ini ikan yang sudah kita marinasi selama satu jam boleh juga lebih jadi saya menggunakan tangan aja ini sudah bersih ya Bunda nah ini kita olesi dan kita tata ikannya ya nah ini bumbunya bisa kita taruh di atasnya ya Bunda ini saya menggunakan tangan aja tapi tangan saya sudah bersih untuk sementara bisa kita tutup aja ya Bunda jadi biar panasnya itu meresap ke daging ikannya nah ini kita lihat lagi tadi sudah kita tutup ya Bunda nah ini kalau sudah seperti ini yang bisa kita balik kita balik ya nah ini kalau sudah bagian satu sisinya matang kita bisa balik jangan terlalu ditekan biar dia nggak hancur nah seperti ini kalau yang menggunakan pembakang pembakar pakai aram juga bisa ya nah ini ya Bunda sudah matang ikannya bisa kita eh angkat ya oke kita matikan dulu kompornya sekarang kita plating ya Bunda ya Bunda hasil dari ikan bakar bumbu padang atau ikan bakar padang nah ini sangat gampang dan simple buat cemilan atau buat lauk anak-anak di rumah selamat mencoba ya Bunda jangan lupa loh di like subscribe dan share ke teman-teman yang lain selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba